Mirsa seorang ibu warga Lebak Banten yang hidup sebatang kara, nyaris tewas akibat luka bakar serius. Akibat kedinginan, korban yang menderita kanker ovarium mendekati tungku api hingga akhirnya terbakar. Korban kini dirawat intensif akibat luka bakar hingga 60% di sekujur tubuhnya. Menggunakan tandu seadanya petugas mengevakuasi nining. Nining, 40 tahun warga kampung Jalan Baru, Desa Malimping Selatan, Lebak Banten ini nyaris tewas akibat terbakar. Bermula saat korban yang sehari-hari tinggal sebatang kara ini berusaha mendekati tungku api di rumahnya. Korban yang menderita kanker ovarium ini merasa kedinginan dan mendekati api. Naas api menyambar pakaian hingga membakar tubuh korban. Beruntung tetangga mendengar teriakan korban minta tolong dan segera menyelamatkan korban. Korban sudah lama tinggal sendiri di gubuk 3x5 meter ini. Tiga anaknya telah berumah tangga dan meninggalkan ibu mereka dalam kondisi sakit kanker ovarium. Korban kini dirawat intensif di RSUD Malimping, Lebak Banten akibat luka bakar 60% di tubuhnya. Dari Lebak Banten, Iskandar Nasution Ainews melaporkan.